Halo semua, selamat datang di Review Gawai. Kali ini kita ada mainan lagi nih. Mainan apa? Ini adalah sabunya Kamen Rider. Bukan ya, bukan. Ini adalah fan cooler. Atau bisa dibilang fan cooler untuk handphone. Fan coolernya ini mereknya Memo, serinya DL01. Nah, di sini ada tulisan Ice Clip Pawn Cooler. 3 Seconds Instant Cooling. Yang dimana dia mengklaim bahwa 3 detik itu bisa langsung dingin. Di belakangnya ada spesifikasinya. Saya nggak ngerti, nggak bisa baca. Mungkin ada yang bisa baca, boleh komen di bawah. Kita langsung unbox aja. Kita lihat isinya ya. Oke, baru-baru itu ada si fan coolernya itu sendiri. Kemudian ada kabel. Sudah Type-C ya kabelnya. Nggak ada lagi, nggak ada buku panduan juga. Cuman itu aja sih isinya. Oke, kita coba buka dulu kabelnya. Nah, oke. Ini dia si fan coolernya dalam kondisi menyala ya. Di sini ada LED warna biru. Nggak bisa diganti dan nggak bisa di-adjust juga. Dia hanya statis seperti ini. Tidak warna biru. Kemudian di sini ada kipasnya. Nah, kipasnya ini bukan untuk mendinginkan ya. Melainkan untuk memutar si mekanisme pendinginannya yang ada di dalam. Di sini ada exhaust-nya. Dia membuang panas dari heatsinknya itu melalui bagian atas ini. Untuk panasnya sih nggak terlalu panas sih. Nggak berasa sih menurut saya. Ada panas-panas sedikit. Nah, untuk suara kipasnya kalian bisa dengar sendiri. Nggak terlalu berisik sih kalau menurut saya. Masih standar ya. Di sini ada bagian coolingnya. Kalau bisa kalian lihat sih, udah mulai keluar tuh ya. Umbun-umbunnya. Dan kalau dipegang emang terasa dingin juga. Tuh, ada beberapa airnya. Itu aja kayaknya sih. Gimana performa dari si fan cooler ini? Mari kita coba. Oke, untuk device yang kita gunakan untuk tes kali ini adalah si Redmi Note 10 ya. Tapi di sini mungkin temperatur CPU-nya agak ngaco ya. Karena kebaca di Antutu-nya lagi idle aja. Sekitar 40, kadang naik ke 50 ya. Jadi kita fokus ke battery temperaturnya aja. Nah, untuk saat idle seperti ini dalam kondisi ruangan normal tanpa AC. Battery timenya itu sekitar 36,9 derajat Celcius. Ini posisi idle ya, tanpa bermain game. Nah, untuk temperatur saat bermain gamenya berapa? Kita coba dulu ya. Terima kasih telah menonton! Oke, setelah dimainin kurang lebih 15-20 menit. Di sini kita lihat suhunya itu. Oke, kita penangin dulu. Suhunya itu, suhu baterainya naik jadi 42,6 derajat. Sementara CPU-nya naik di 54,4 derajat. Kita nggak usah fokus ke CPU-nya dulu ya, karena mungkin nggak terlalu akurat. Kita fokus ke bagian baterainya. Yang tadinya sekitar 36,9, sekarang naik jadi 42,6. Jadi naiknya nggak cukup signifikan juga ya. Dan perlu dicatat, di sini saya mainnya di settingan medium ya. Settingan medium dengan frame rate high. Oke, sekarang akan kita coba menggunakan si Memo DL-01 coolernya ini. Bisa mendinginkan dengan baik atau nggak sih sebenarnya. Oke, seperti ini ya tampilannya kalau dipasang di handphone. Sebenarnya sih dianjurkan untuk lebih dekat ke bagian CPU-nya ya, supaya pendinginannya itu bener-bener maksimal. Tapi karena di sini ada kamera, jadi agak mentok kalau mau di dekat ke sini. Ini adalah settingan yang paling bagus sih yang bisa saya pasang di Redmi Note 10 ini. Nah, gimana performanya kita tes aja dulu ya. Oke, ini setelah saya gunakan selama kurang lebih 10 menit. Di sini kelihatan kalau suhunya itu, kelihatan nggak sih di kamera? Oke. Kalau suhunya itu sekarang turun di 38,3 derajat Celcius. Yang tadinya itu sekitar 41,5 atau 1,6 gitu deh. Dimana bisa kita simpulkan kalau si cooler ini bekerja dengan baik. Sebenarnya cooler ini dapat bekerja lebih baik lagi apabila bagian back cover-nya ini terbuat dari kaca atau metal ya. Sementara si Redmi Note 10 ini, back cover-nya ini terbuat dari plastik. Namun, berdasarkan hasil yang kita dapat, tetap memberikan pendingin yang baik. Atau kita coba di handphone dengan back cover dari kaca ya. Nah, kita coba di Redmi Note 8 Pro. Oke, ini dia device-nya si Redmi Note 8 Pro. Karena di sini nggak ada gamenya. Ada sih, tapi cuma gaming kan. Maka dari itu kita coba tes Antutu aja ya. Kita tes benchmark. Seberapa efektif dia bisa mengurangin suhunya pada saat stress test di si Antutu-nya. Nah, pada saat kondisi normal seperti ini, kondisi idle. Di sini kebaca suhu baterainya 40,7 dengan suhu CPU-nya 46,4 derajat Celcius. Kita akan coba aja berapa skor dan berapa suhu tertingginya ketika dia sedang dites benchmark-nya. Mungkin akan kita skip aja ke hasilnya nanti ya. Oke, ini dia setelah kita selesai benchmark. Nah, hasil skornya itu 312.502. Nah, dengan suhunya ini, suhu tertingginya di sini 42,9 derajat Celcius. Kemudian suhu CPU-nya di sini tertera 51 derajat Celcius ya. Menurut si Antutu ini. Nah, bagaimana kalau menggunakan si cooler tadi? Dapat berapakah hasilnya? Mari kita coba. Oke, ini dia hasilnya setelah kita tes menggunakan si cooler ini. Dan hasilnya itu cukup naik signifikan ya. Yang tadinya 314.000, sekarang hasilnya itu 325.000 aja. Ya, kemudian di sini kita lihat detail baterainya. Yang tadinya 40 derajat. Sekarang suhunya itu sekitar 30 derajat aja. Kemudian suhu CPU-nya turun di 40 derajat Celcius. Dan di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa cooler ini emang worth untuk dibeli. Saya belinya ini sekitar harganya Rp150.000an kalau nggak salah. Linknya nanti saya taruh di bawah kalau kalian pengen beli. Saya bisa bilang ini worth sih untuk kalian yang suka nge-game. Suka game-game berat ya. Seperti Genshin Impact. Bisa nurunin panas di HP kalian. Tadi saya udah coba juga di COD Mobile ya. Di Redmi Note 10. Ini kerasa kok bedanya ya. Frame rate-nya jadi stabil. Nggak sering drop ya. Dimana si Redmi Note 10 itu kadang kalau panas dia sering drop frame-nya. Mungkin segitu aja ya review si Memo DR01 cooler ini. Like video ini jika kalian suka atau video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe juga. Kemudian komen lagi di bawah. Apa lagi sih yang kurang dari video kami. Agar kami bisa terus meng-improve hasil review dan video kami. Segitu aja dari kami. Review Gawai out. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.